BATU TV BATU TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala wassalamu ala wassalamu ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ahli ashabi wa mawala amma ba'd Hadertan Muhtaromain Bapak G. Haji Maskuri Rektor Unisma Malang Ingkang sangat kulah hormati Bapak G. Haji Nur Sadik Iskandar Ingkang sangat kulah hormati Kita ketamuan Dua orang tamu Yang Dimuliakan oleh Allah SWT Ingkang mangkip Badi paring Sesuatu yang sangat Bermanfaat Bagi kita bersama Bila kau Gula suun Datang anak-anak Gula setoyok Ketika beliau Memberikan sesuatu Tak suun Anak-anakku Di rumah Orang sing temenan Di rumah temenan Dirisah berdalam mati Sehingga nanti Bisa merbaat Bagi Anak-anakku Semua Bersambang Oleh karena itu Kepada beliau berdua Mohon dengan Hormat Nekis sangat Dua restunya Semoga Pondok pesantin Adi hatbaik Putra Maupun Putri ini Kedepan Semakin makmur Dan semakin Dibarokai Oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Ala ni'matillah Wala hawla Wala quwata Illa billah Allahumma salli Wasallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa as Khadratil Mokhtar Romain Al-Fadillah Kiai Al-Haj Abdullah Hasan Selaku Pengasuh Pondok pesantren Al-Ithihad Poncow Kusumo Kabupaten Malang Berserta Durriah Beliau Sukulhamdulillah Pada siang hari ini Satu kehormatan Yang luar biasa Kami di Terima Dan sekaligus Dengan pengasuh Pondok pesantren Yai Hasan Abdullah Langsung Mendampingi kami Dan dipertemukan Dengan Santri Pokoknya Kalau sudah Bertemu Dan sering Berkumpul Dengan para Santri itu Adem Rasanya Terasa Seperti muda Kembali Begitu Maka Kelihatan Yai Abdul Hasan Yuswani pun Sembun Tujuh satu Tapi Masih terlihat Di bawah 60 tahun Itu karena Santri Nekata Enem Enem Dan Alhamdulillah Bagi Kiyai itu Adalah Merupakan Sebuah Hiburan Bagi Asatid Seorang Mudaris Seorang Kiyai Memberikan Ilmu Kepada Para Santri Itu Adalah Sebuah Kenikmatan Yang Luar Biasa Maka Sistem Pendidikan Sekarang Itu Dikemas Dengan Kemasan Kemasan Intertahin Yang Lebih Menyenangkan Santri Santri Dikemas Dengan Kemasan Kemasan Yang Intertahin Yang Menyenangkan Itu Akan Daya Tarik Sendiri Salafnya Tidak Hilang Kholafnya Juga Tidak Hilang Tetapi Menciptakan Daya Magnit Dengan Model Intertahin Yang Menyenangkan Intertahin Ini Nanti Yang Perlu Dirumuskan Jadi Saya Nanti Akan Bicara Tentang Santri Aja Nanti Kalau Sudah Berbicara Tentang Pengembangan Khusus Saja Nanti Tetapi Sudah Saya Buka Ini Gimana Nanti Menciptakan Intertahin Termasuk Khusasanuddin Menjadi Salah Satu Modeling Disini Untuk Mengintertahin Berarti Itu Satu Model Pendidikan Dimana Para Kiai Yang Tulus Ikhlas Jadi Jangan Sekedar Saudara Ini Melihatnya Pondok Pesantren Al-Ithihad Yang Ada Di Poncoku Sumo Tapi Kiai Dan Murobinya Yang Begitu Tulus Ikhlas Itulah Yang Menjadikan Santri Santri Itu Hidupnya Bermanfaat Dan Berkai Anak-anak Bisa Melihat Sebuah Lembaga Pendidikan Yang Modern Tetapi Persoalan Akhlak Persoalan Moral Ini Bukan Menjadi Utama Tetapi Justru Lebih Mengembangkan Kepada Intraktualitas Dan Rasionalitas Sehingga Mereka Seakan-akan Tidak Mengenal Saudaranya Dia Tidak Mengenal Keluarganya Tidak Mengenal Temannya Tetapi Segala Sesuatu Dianalisis Dengan Rasio-rasio Transaksi-transaksi Hanya Untuk Kebutuhan Duniawi Semata-mata Itu Bukan Watak Santri Dari Al-Ithihad Tetapi Itu Adalah Watak Dari Santri Dari Siswa-siswi Yang Tidak Mengenal Tentang Moral Dan Pesantri Maka Dari itu Para Santri Yang Saya Muliakan Yang Saya Cintai Abil Khusus Ya Abdul Hassan Beserta Duryahnya Mangkung Pesantren Itu Tidak Mudah Ini Saya Berhadapan Dengan Santri-santri Yang Masih Imut-imut Semuanya Wajahnya Ya Seperti Belum Pernah Berdosa Karena Apa Dilindungi Oleh Kiainya Dilindungi Oleh Ustadz Ustadzah Saya Lebih Suka Memanggil Ustadz Ustadzah Itu Karena Itu Adalah Tradisi Kita Istilah Murabi Itu Yang Diistilahkan Dan Muncul Dalam Kelompok Kelompok Tertentu Kita Lebih Lebih Dekat Dengan Ustadz Ustadzah Itu Lebih Nyaman Jadi Insya Allah Disini Menggunakan Istilah Itu Ustadz Ustadz Bukan Murabi Asatid Wal Asatid Itu Lebih Keren Menurut Saya Lebih Keren Namun Saya Melihat Anak-anakku Sekarang Ini Lebih Banyak Dimanjakan Oleh Pesantren Ini kan Tidak ada Yang Masak Tidak ada Kan Sudah Ada Yang Memasakkan Waduh Manja Santri Yang Dimanjakan Ini Beliau Ini Adalah Khotimahnya Para Santri Ini Betul Khotimahnya Para Santri Kalau Rektor Ini Khotimahnya Para Mahasiswa Kami Ini Khotimahnya Mahasiswa Kurang Lebih Sekitar 16.323 Mahasiswa Dan Itu Dari 34 Negara Tumplek Bek Di Unisma Karakternya Macem-macem Tapi Disini Karakternya Bermacam-macem Tapi Ternyata Kena Sentuhan Doanya Kiai Wah Semuanya Ini Lulut-lulut Semuanya Ngerti Lulut-lulut Manut-manut Semuanya Karena Berbeda Di pesantren Ini Pesantren Ada Tokoh Besar Siapa Tokohnya Kiai Kiai Dengan Harismanya Kiai Dengan Ilmunya Kiai Dengan Santonya Kiai Dengan Keteladanya Kiai Dengan Ketulusannya Itu Yang Mencerminkan Dan Membuat Besar Pondok Pesantren Membuat Berkah Pondok Pesantren Ziyadatul Khair Semakin Bertambah Kebaikan Kebaikan Itu Yang Didukung oleh Durya Didukung oleh Asatid Wal Asatidah Dan Didukung oleh Santri-Santri Yang Dari Waktu Kewaktu Semakin Menunjukkan Satu prestasi Dan Sikap Perilaku Yang Lebih Santun Dan Berwibawa Santri Itu Kelihatan Wibawa Anggun Jangan Anggun Sasmital Jadi Anggun Kelihatan Juga Santun Akhlaknya Tercermin Dari Matanya Yang Bukan Yang Tajam Matanya Yang Tersipu Sipu Malu Itu Santri Jadi Itu Santri Wajahnya Kelihatan Wajah Santri Dengan Bukan Santri Itu Kelihatan Kalau Wajah Santri Itu Wajah Yang Bersinar Bersinar Karena Sering Berwudu Bersinar Karena Sering Sujud Bersinar Karena Siraman Siraman Nilai Nilai Moral Nilai Nilai Etika Nilai Nilai Spiritualitas Ini Santri Terpacar Betul Gak ada Yang kelihatan Wajahnya Kusut Gak ada Kecuali Yang ngantuk Berat Gak ada Walaupun Ngantuk Sekalipun Itu Berkah Itu Karena Hadir Di Majelis Ini Karena Ketulusan Bukan Karena Paksaan Itu Santri Jadi Luar Biasa Figur Kiai Ini Menjadi Kunci Dengan Pesantrennya Itu Kemudian Memiliki Dimensi Sosial Yang Luar Biasa Ini Pesantren Dimensi Sosial Yang Luar Biasa Dekat Dengan Masyarakat Pesantren Dekat Dengan Tokoh Informal Pesantren Dekat Dengan Tokoh Formal Pesantren Pesantren Yang Menjadi Magnit Di Tengah Tengah Kehidupan Masyarakat Santrinya Mampu Bersosialisasi Di Tengah Tengah Masyarakat Karena Dia Punya Ilmu Coba Kalau Hanya Punya Ilmu Biologi Ilmu Fisika Ilmu Kimia Kemudian Hidup Di Tengah Tengah Masyarakat Gimana Dia Sosialisasi Selamat Datang Di Universitas Islam Malang Kampus Unggul Berkarakter Islami Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Telah Mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Perdeka Dengan Muatan Distingsi Di Setiap Program Studi Berbagai Pilihan Program Studi Telah Didukung Oleh Fasilitas Lengkap Laboratorium Modern Dan SDM Yang Berkualitas Penguatan Karakter Serta Jalinan Kerjasama Nasional Dan Internasional Mengantarkan Mahasiswa Unisma Meraih Berbagai prestasi Ketika Saya Masuk Kampus Unisma Saya Merasakan Pendidikan Tinggi Islam Yang Maju Dan Modern Di Sini Mari Bergabung Bersama Unisma Malang Kampus Unggul Berdaya Saing Menuju World Class Universiti Unisma Dan Untuk Indonesia Dan Peradaban Dunia Ketika Anda Betul-betul Ditafak COVID-19 Memahami Agama Ini Dengan Dalam Sekali Dan Kemudian Anda Mencoba Untuk Mengimplementasikan Di Tengah-Tengah Masyarakat Wah Subhanallah Di Masyarakat Ini Banyak Majlis-Majlis Yang Itu Membutuhkan Santri-Santri Semakin Banyak Santri Di Tengah-Tengah Masyarakat Masyarakat Itu Adalah Sebagai Rule Model Satu Masyarakat Yang Yang Islami Jadi Dimensi Pesantren Ini Banyak Sekali Kiai Kehidupan Sosialnya Religiositasnya Semakin Luar Biasa Itu Pondok Pesantren Jadi Ketika Anda Punya Ilmu Ilmu Umum Kholaf Ilmu Agama Salafnya Ini Dipadukan Menjadi Satu Kesatuan Ini Sangat Dahsat Sekali Anda Bisa Beradaptasi Dimana-mana Mau Di Perguruan Tinggi Umum Mau Di Perguruan Tinggi Agama Anda Selalu Bisa Karena Disini Tempat Sudara Sudah Di Adaptasikan Disini Maka Ada Lembaga Pendidikan Ada Aliyah Ada MTS Kemudian Ada Pondok Pesantren Semuanya Pada Lihat Jadi Ini Luar Biasa Apalagi Tadi Saya Masuk Ada Tulisannya Apa Tadi Madrasah Riset Madrasah Riset Madrasah Riset Jadi Kalau disini Sudah Melakukan Riset Ini Sudah Maju Karena Satu Bulan Yang Lalu Kami Diundang Di Mandua Jombang Dia Baru Merintis Madrasah Riset Tapi Al-Ithihat Sudah Melaksanakan Madrasah Riset Artinya Sudah Tidak Kalah Sudah Tidak Kalah Pesantren Begitu Progresif Mampu Menangkap Terhadap Dinamika Dan Perubahan Zaman Diketika Revolusi Industri 4.0 Dan Sekarang Sudah Mengarah Ke Society 5.0 Teknologi Bukan Tujuan Tetapi Teknologi Adalah Merupakan Instrumen Di Dalam Membangun Sebuah Budaya Dan Peradaban Yang Tetap Harus Di Ujung Tinggi Adalah Manusianya Manusia Ini Harus Betul Betul Diutamakan Bukan Teknologi Dan Bahkan Sekarang Sudah Mengarah Melalui Sebuah Intervensi Yaitu Dengan Riset Karena Apa Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Akan Mendapatkan Momentumnya Hanya Melalui Riset Maka Al-Ithihad Ini Tidak Hanya Ingin Menjadi Konsumen Tetapi Ingin Menjadi Produsen Dan Ini Sejalan Dengan Unisma Yang Sekarang Di Riset Universiti Loh Kok Sama Gus Unisma Sekarang Di Riset Universiti Pembelajarannya Berbasis Riset Andai Nanti Dari Madrasah Al-Ithihad Sini Aliyah Masuk Ke Unisma Ini Masih Linir Sama-sama Risetnya Dan Dan Kalau Sudah Riset Maka Dia Akan Menemukan Berbagai Macam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Maka Model Pembelajarannya Pun Juga 40% Itu Di Dalam Kelas 60% Di Dunia Usaha Dunia Industri Lembaga Pendidikan Birokrasi Pertanian Peternakan Hukum Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimiliki Dan Risetnya Tidak Hanya Di Dalam Negeri Tetapi Sampai Jadi Ini Linear Ini Ternyata Riset Mulai Bergeser Mudah Mudah Nanti Disini Setelah Riset Akan Bergeser Ke Interpreneur School Insyaallah Nanti Bisa Berpartner Dengan Unisma Karena Unisma 2023 Besok Sudah Mengarah Ke Interpreneur University Bergeser Kesana 2027 Kita Sudah Bergeser Ke World Class University Unisma Akan Mendeklarasikan Sebagai Kampus Kelas Dunia Di Tahun 2027 Ini Tidak Bisa Lepas Dari Satu Tahapan Tahapan Itu Dan Dasarnya Harus Kuat Dasarnya Harus Kuat Karena Tidak Setiap Perguruan Tinggi Memiliki Dasar Akidah Yang Kuat Bolehlah Perguruan Tingginya Maju Tapi Akidahnya Enggak Kuat Ya Sudah Menjadi Kelompok-kelompok Liberal Menjadi Kelompok-kelompok Radikal Sehingga Dia hadir Di tengah-tengah Masyarakat Bukan Menyelesaikan Masalah Tetapi Dia akan Menambah Masalah Sedangkan Indonesia Adalah Membutuhkan Generasi-generasi Yang membawa Bendera Islam Rahmatan Lil Alamin Ini yang Dibutuhkan Dan siapa Itu Santri-santri Yang sekarang Dididik Menjadi Seorang Figur Generasi Rahmatan Lil Alamin Di antaranya Adalah Santri Al-Ithihad Maka Santri Al-Ithihad Kemana Saja Dan Dimana Saja Harus Menjadi Penyejuk Tidak Menjadi Seorang Yang justru Menciptakan Masalah Insya Allah Akan menjadi Penyejuk Solutif Memberikan Solusi Dari berbagai Macam Masalah Yang timbul Dimensi Yang ketiga Adalah Dimensi Spiritual Itu Pesantren Maka Anak-anak Sekalian Selalu Dibiasakan Dengan Riatuh Dibiasakan Dengan Kiamulail Ini kan Wajah-wajah Kiamulail Amin Aminnya kok Dengan ketawa Wajah-wajah Yang biasa Puasa Senin Kemis Ini Jawabannya Enggak Kompak Berarti Abahnya Enggak Puasa Senin Kemis Biasa Dengan Solat Duka Amin Ini Semuanya Adalah Habituasi Pembiasaan Pembiasaan Itu ada Di pesantren Maka Ingat ya Para santri Ini Bukan Modus Bukan Orang tua Itu Kalau sudah Melihat Anaknya Di malam Hari Solat Tahajud Hatinya Itu Begitu Tenang Orang tua Itu Jadi Kalau anda Pulang Kemudian Anda Aktif Solat Tahajud Wah Berangkat Sangunya Ditambah Lagi Sama Kedua Orang Tuanya Kalau Enggak Percaya Buktikan Itu Lalu Kemudian Di rumah Puasa Seren Kemis Paduh Subhanallah Anakku Riaduhnya Kuat Banget Itu Itu Salah Satu Salah Satu Harapan Dari Kedua Orang tua Karena Mengharapkan Putra Putrinya Menjadi Putra Putri Yang Soleh Dan Solehah Sepertualitas Itu Ada Di Pesantren Karena Selalu Diteladani Oleh Para Kiainya Oleh Gos-gosnya Dan Riaduh-riaduhnya Itu Tadi Maka Untuk Menjadi Orang Hebat Itu Harus Banyak Rialto Jadi Bukan Kemudian Mengumbar Napsunya Tapi Banyak Rialto Maka Dari Itu Kami Menghargai Pada Anak-anak Sekalian Yang Sekarang Ini Sedang Belajar Di Pesantren Walaupun Di dalam Hadis Rasulullah Dijelaskan Kenapa Cina Karena Cina Memiliki Budaya Dan Peradaban Yang Sangat Tinggi Rasulullah Tidak Eksklusif Rasulullah Tidak Membatasi Kepada Umatnya Eh Kamu Jangan Belajar Kepada Orang-orang Kafir Tidak Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tidak Ada Batas Belajar Kepada Seorang Kafir Sekalipun Silahkan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Selama Iman Kita Tidak Terceraput Dari Agama Kita Dari Hati Kita Dari Pribadi Kita Walau Bisit Sampai Ke Negeri Cina Sekalipun Silahkan Anda Bisa Belajar Maka Anak-anak Sekarang Belajar Di Pesantren Ini Modal Nanti Misalnya Ada Yang Belajar Ke Cina Belajar Ke Jepang Belajar Ke Rusia Belajar Ke Amerika Belajar Ke Inggris Belajar Ke Perancis Imanya Sudah Kuah Dan Itu Yang Sekarang Dilakukan Oleh Unisma Satu Sampai Dua Semester Kuliah Di Luar Negeri Kok Bisa Begitu Pak Riktor Iya Itu Programnya Unisma Karena Jejaringnya Empat Puluh Negara Itu Menjadi Andalanya Unisma Transfer Kredit Diakui Oleh Unisma Dia Punya Pengalaman Global Ini Peluang Peluang Yang Selalu Kita Ciptakan Yang Kita Kembangkan Terus Menerus Makan Anak Sekalian Kalau Nanti Sudah Lulus Dari Madras Aliyah Jangan Langsung Nikah Tapi Ingat Bahwa Namanya Santri Itu Tidak Ada Istilah Alumni Santri Saudara Percaya Kok Nggak Ada Yang Jawab Saudara Percaya Kalau Tidak Ada Istilah Alumni Santri Kenapa Kok Percaya Sampai Kapanpun Yang nama Santri Itu Tetap Santri Tetap Santri Kalaupun Berubah Itu Menjadi Kiai Jadi Perubahannya Satu Jadi Kiai Itu Santri Siapa Siapa Tahu Suatu Saat Alumni Al-Ithihad Ada Yang Jadi Bopati Jadi Gubernur Jadi Presiden Dia Tetap Santri Tidak Ada Itu Alumni Santri Yang Jadi Presiden Tidak Ada Itu Karena Ilmunya Melekat Pada Dirinya Itu Santri Tapi Kalau Alumni Lembaganya Iya Tapi Kalau Santrinya Tidak ada Istilah Alumni Santri Tidak ada Itu Mudah-mudahan Kita Termasuk Santri Santrinya Mbahasim Santrinya Mbahasim Itu selalu Didoakan Soalnya Walaupun Beliau Ini Sudah Bersama Dengan Para Aulia Para Nabi Tapi Beliau Sungguh Menjadi Wasilah Buat Kita Di Dalam Mengarungi Kehidupan Ini Maka Doa-doa Kita Selalu Kita Bermuara Wasilah Doanya Dari Mbahasim Dan Saya Doakan Mudah-mudahan Anak-anakku Belajarnya Lancar Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Dan Berkah Kita Doakan Mudah-mudahan Al-Ithihad Semakin Besar Semakin Jaya Semakin Dirahmati Oleh Allah Semakin Dibergahi Oleh Allah Bisa Mengantarkan Santri Laki-laki Dan Perempuan Menjadi Anak-anak Kurota Ayun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Jaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton